Bersama school fans, bergungur Kipadila, kita sekarang ada di tradisi setiap tahun yang sudah ditunggu-tunggu Adi-adi, what's up Di, kita balik lagi nih ke tradisi playoff Yes, biasa, kan lo ketemu gue kalau cuma begini-bingi doang dong, biasa lah Pokoknya awal season sama playoff tiap tahun Tapi ini kan waktu yang sangat kita tunggu-tunggu lah NBA playoff, kita semua excited banget selalu Karena ini udah bener ya penentuan gitu, kalau lo menang lo bisa melangkah jauh, kalau enggak ya lo langsung pulang gitu Jadi, kita excited sih dan kita ngomongin prediksi kita dulu nih sebelum season kita Itu, lo bilang Raptors masuk dong, Raptors masuk tuh ternyata bener Kedalaman squad yang pertama, menurut gue kedalaman squad Raptors Kemudian mereka punya, tentunya kalau mereka main home, itu advantage buat mereka besar banget Dan coaching wise, I think, they have one of the best coach juga Dan kalau gue ngeliat... Lakers gak? Nick Nurse? Jangan dong, jangan dong, jangan dong, jangan dong He's gonna throw away karirnya yang sebenernya masih bisa menjulang lagi dengan Raptors aja gitu Dan memang menuju ke Lakers, tapi menurut gue, itu tadi ya squadnya luar biasa Dan gue masih-masih melihat, Sixers will have a tough time, walaupun first game udah cukup menjanjikan lah apa yang Dan gue yang coba ditawarkan sama Sixers, tapi they don't have the coach Coaching wise, Toronto masih unggul, dan lo tau sendiri kan pandangan gue tentang, ya, the Sixers and their coach Sekarang kita bahas dong, ditandu, ditandu, ntar kita kata bahas Ini pengantar, pengantar Oke Soalnya kita akan bahas lebih jauh juga tentang match of the Raptors sama Sixers Ini masih awal nih, ini masih introduction nih Oh introduction ya? Sekarang banyak yang gitu dong, jadi buka langsung Hehehe, I see Nah terus lu bilang, Cika gue posisi 6 kalo halas inget gue Ya bener, Cika gue posisi 6 Ya man Habis, apa ya? Ya, gue gak fancy bola Mereka terakhir, oke, tapi ya, itu aja Mau berharap apa sama bola? Kamu mau pergi dan mengalahkan Bucks? Gue gak pikirnya Ya, itu akan jadi susah Sedangkan gue prediksi salah, Charlotte Hornets Bisa lolos dengan Terry Rozier, tapi ternyata tidak Tapi gue benernya adalah Clippers gue gak lolos Itu gue salah Iya, gue sedih banget Clippers gue gak lolos Karena mereka dua kali choke Dua kali choke Dua kali choke Gila, men Ini ketularan penyakitnya Doc Rivers kayaknya Doc Rivers penyakitnya masih ketinggalan kayak di Clippers Selalu, men Karena Dan Pat Beth jagoan gue Bener-bener apa ya Menginjak-injak lah istilahnya Mantan timnya Dengan beberapa posting dia juga Ya, dia pindah Dan kemudian franchise yang dia belah sekarang Punya potensi juga untuk sedikit merepotkan Memphis ya Ngomongin Pat Beth Minta donasi, Tom Buat bayar Buat bayar Buat bayar Kasih QR Code, Tom Di Twitter Dan gue kasih tau lagi kemali ya QR Code is the biggest comeback in the pandemic It is the biggest comeback It is the biggest comeback That's true dong Semuanya masuk QR Code semua Gue katakan ini Ini udah 2 kali gue katakan di acara ini Ini Di 4-1 Terus kembang Gila Gue bilang Ben Simas belum Belum juga comeback-comeback Tom Kita gak tau dia kapan comeback-nya Kita bahas lah Ben Simas juga kita akan bahas Tapi pasti Semoga prediksi playoff kita Ini kita ngobrol santai aja Kita Kita ini Apa ya Pecinta basket Penikmat basket lah Kita bukan ekspert Dengan gaya santai Dengan gaya santai Kita tau-tau aja Jadi kita akan Kita menikmati Iya Kita menikmati aja Nah kita akan mulai dari yang udah main dulu hari ini di West Ada Utah Jazz Lawan Dallas Dimana Kita tau Dallas gak ada Luka Doncic Hari ini kalah 99-93 Boyan Di bawah pertama 20 poin Dia yang genong Utah Babak 2 Gantian Jonathan Mitchell 30 poin Dia selesai dengan 32 poin Dia hanya 2 poin doang di bawah pertama Dan terakhir Spencer Nge-close out Royce O'Neal Udah kayak mau close out Clay Thompson Akhirnya Royce O'Neal tinggal 3 poin Tadi Dagger Tapi Dallas menurut gue masih Sangat bagus Defensively Nahan Utah 99 poin Nah Karena gue menurut gue sama lu di Ini Doncic kan Most likely gak main nih Game kedua nih Mungkin dia baru bisa comeback Ada chance-nya di game ketiga atau game keempat Nah Kalau menurut lu Apakah di game kedua Ada chance untuk Dallas menang Ataupun juga Bisa comeback Di series nih Karena sekarang home court advantage-nya ada di Utah Jazz Utah Jazz Ini matchup yang paling Lu paling sering di West Very open Tapi memang kalau Masalah MAPS Over reliable mereka ke Doncic Offensively Sangat terasa gitu kan Tapi Dengan hadirnya Spetser Dimuidi ini Bener-bener juga Apa ya Menambah sedikit Energi dan juga Kemampuan serta pengalaman ya Yang menurut gue penting Di defensive end sih gak ada Gak ada kendala berarti Terlalu banyak ya Ketika Doncic gak main Tapi kan You need the key player Dan dia memang Gue selalu mengatakan Nasib MAPS itu ada di tangan Doncic Dan Gak ada Itu berat Lawannya Utah yang juga Tentunya ingin membuktikan Bahwa season ini Mereka bisa Memenuhi potensi Dan gue melihat ini bisa Dengan Doncic yang potensi Kembali di Bermain di game ke-3 mungkin ya Masih ada harapan buat Buat MAPS untuk Nge-stretch seriesnya Paling gak Gue melihat ini sebagai potensi Seven game series bisa terjadi ya Di matchup ini Iya Tapi emang matchup ini Sebenernya ketat sih Lo ngomong pembuktian Untuk Utah Jazz Itu juga pembuktian Untuk hubungan Antara Rudy Gobert Dan Donovan Mitchell Ada Maxi Kleber Dan juga ada Marcus Chris Yang gak main sama sekali Menurut lu kira-kira Dan juga mereka kehilangan Dodgers yang merupakan Seorang rebounder yang bagus ya Dodgers Wings double digit Rebound nya Tapi menurut lu siapa kira-kira Yang bisa membantu Untuk step up rebound di Dallas ya Kalau di bracket ini Gak ada yang bisa membantu Dallas Dan ini kesulitan mereka Di series ini memang Gobert Very dominant Dia selalu positif Untuk bisa mendapatkan Bahkan offensive rebound Dia juga sangat bagus Dengan offensive rebound Apalagi Dan Dia juga menjadi pemain yang Sebenernya kalau On his day One of the best Tapi terkadang juga bisa Ada off day nya gitu kan Dan kita sudah sering melihat Gobert Donovan Mitchell Di post season Di mana potensi mereka Gak bisa dipenuhi Dan Selalu mau kecewakan Di playoffs gitu kan Dan yang lu katakan tadi Ini potensi juga Kalau tidak bisa Melenggang lebih jauh gitu kan Yuta bisa di break up Tapi kan Itu juga sama untuk Dallas Hypenya Terasa mereka bisa Berbuat banyak di playoffs Tapi Disappointing Di season kali ini Mungkin akan ada disappointment lagi Buat Kedua tim ini Ini salah satunya tentunya kan Tapi gue melihat Untuk Series ini Mungkin Yuta punya Firepower yang lebih oke Dan Gobert Menjadi pembeda Untuk Membawa mereka lolos Tight Series Ketika ntar Donjic sudah Bisa main lagi Buat Dallas ya Tapi tetap aja Yuta nampaknya Yang bisa Lolos dari Series ini Wah Lo milihnya Yuta aja Oke Kalau lo milih Yuta aja Seberapa game Tong? Ya Seven Potensi juga bisa Seven ya Lo yutain seven Kalau gue Gue melihat Memang Keliatannya nih Luka Doncic pun Kalau balik mungkin juga Nggak 100% kali ya Kalau balik pasti Masih sakit-sakit Tapi Even 85% Donjic Lebih baik Dan Tidak 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 Untuk orang yang Mungkin Pemain-pemain Jalen Bronson Dan juga Spencer Dinwiddie Dia akan lebih bagus mainnya Kalau ada Donjic yang bawa bola gitu Hari ini Sayangnya Si Spencer Dinwiddie Tadi 6 free throw Nggak masuk Jadi itu Mereka kalahnya 6 poin Dia 6 free throw nggak masuk Tadi dia ngomong sendiri Bahwa dia harus get better And Bronson juga need to get better Menurut gue Mereka itu berdua 30 Kalau gue boleh ingat 36 poin Tapi 39 kali nembak Kalau nggak salah tadi Gue ada catatan ya sih Oke Mereka Ya 36 poin Tapi 39 shot Menurut gue terlalu banyak Menurut gue kayaknya agak Agak too late Untuk si Donjic Kalau balik di game ketiga Gue Gue Utahin 6 sih gue Utahin 6 4-2 ya Ya 4-2 Jalen Bronson kan sama Dinwiddie Ya oke Tapi mereka Tentunya Tidak kreativitas Dan Banyak hal yang Yang membuat Utah bisa Bisa Lebih baik lah Terimbang menang Kembali Kalau mereka memang tersingkir di First round juga Tidak Ini adalah Potensial season Tidak Tapi ya Melihat apa yang Yang ada sekarang Dengan Apa sih Strain ya Biar ketarik Betisnya Dan itu bahaya Iya Calf strain itu bisa Bisa kambuhan juga Jadi Walaupun dia bisa Dipaksakan untuk main Sangat Tentu Karena Salah gerak sedikit aja Bisa 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 Tapi gue melihat Agak di Stretch dikit lah Sama Dallas Tadi Size sih Size tuh Kelihatan banget sih Dari rebound and hustle Dan juga kayaknya Ya lu bilang Season pembuktian sih Dan tadi keliatan banget kayak Mike Conley pun ada beberapa Big basket juga tadi At the end Menurut gue Mereka mau ngebuktiin Kalau mereka emang Bisa melangkah jauh sih Jadi itu adalah prediksi kita Untuk Utah Sekarang kita pindah ke Memphis Lawan Timberwolves Gue kaget jujur Hari ini Memphis dibantai 130-117 Ant-Man Anthony Edwards 36 poin Cat Gak ada yang saya jaga 29 poin 13 poin Apakah menurut lu Sebenernya Minnesota Tim yang lebih kuat Di seri ini? Ini cuma ini ya Kayak Timberwolves Udah lama Mereka gak bisa Menunjukkan Penampilan mereka Di Playoffs Dan mereka meledak Di awal Saya pikir Mereka memiliki 2 permainan Menghadapi Clippers juga Demikian Ada momentum Yang mereka bisa Jaga di situ Tapi Supporting Cash dari Memphis Akan membaik Tentunya Jamoran Jamoran Dia akan Mengecewakan Dia Mengecewakan Jaren Jackson Harus Tentunya Jasmine Bain Bisa Memperbaiki Kedepannya Untuk Memphis Gue gak Terlalu melihat Potensi Upset Gua berpikir Gua berpikir Hari ini Ini Bagus 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 Variasinya Begitu Banyak Dan Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu khawatir Gua dengan Mereka di Opener mereka Tapi Mereka akan Bounce back Dan mengatasi Timberwolves Oke Gua Gua jujur khawatir Gak terlalu Gua gak khawatir Gimana Gimana Ngelihat si Karl L.T.T.Aus bully Steven Adams Gua sampai Gak terlalu Tadi 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 Sebenarnya Gak mengecewakan Dia Lawan Clippers Tidak Bounce back Tadi Gua bilang Ada Apa Apa ya Satu Kejutan di awal lah Dari T.Wolves Memang mereka udah lama Punya potensi Tapi selalu Dan kali ini Mereka bisa Unjung gigi Di play-offs Tapi gua gak Gak melihat itu sebagai Satu keadaan yang bisa Diteruskan Oleh Minnesota Timberwolves Game depan sih JJJ Harus Karena kayaknya Cuma dia sama Brandon Clark doang Yang bisa Dengan si Karl Adry Karena Steven Adams Kayak Dia mati Kalo ditarik luar sama Cat di garis 3 point Udah Dia udah masih kalah Perjalan pertama Udah kalah juga sama Si Cat dari luar situ Jadi Kuncinya sih ada di JJJ Bisa stay out of fault trouble Sama si Brandon Clark Gue 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 pengen bilang Sebenernya sih Memphis bisa menang Saya pikir ini Mereka akan Menang ke 7 Ini akan menjadi Seri yang paling menarik 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 Tidak ada di 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 Saya pikir Itu adalah Performance rok yang paling paling dominas Tidak ada di 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 Aaron Gordon sih. Harapannya Aaron Gordon sih. Aaron Gordon parah tadi. Sayur wal sih hari. Tapi tadi bukan yang step up untuk Dallas adalah Will Barton aja kali. Will Barton dan... Tapi tentu saja orang yang nonton lagi semua pasti ngomong lah. Kayak, we need to get him some help, man. We need to get Yogi some help. He's doing everything yang seharusnya dilakukan oleh Yogi. Tapi siapa yang bisa step up alongside Yogi to help him out? Warriors has too much power power. Everybody shooting well. Itu kendalanya juga. Dan ya, apa ya? Dengan Sand Friend yang... Mungkin ini baru playoff game kedua. Pertama? Panjang sejarah. Kedua kayaknya. Kayak long-long time ago there was a team who played... Oh, mungkin. Di Chase Center yang pasti pertama sih setahun gue. Oh, kalau itu iya. Ini long-long time ago. Dan ini makanya itu ada ekstra semangat lagi kan buat... Oh, Bajo Warriors lagi. Semoga saya nggak nge-jinx. Ya, tapi mereka nggak nge-jinx. Oke. Kita akan nge-jinx. Kita akan nge-jinx. Kita akan nge-jinx. Tapi yang pasti gue tadi suka banget pas mereka mainin line-upnya Jordan Poole, Draymond, Wiggins, Clay, dan Steph. Saya rasa ini tidak terlaluan. Mereka main small ball. Small ballnya mereka sih menjaga sih. Draymond beda. Menurut lu Draymond beda gak sih kalau main di playoff? Kayaknya kalau main di playoff, dia elevated his game. Tapi defense-nya gila banget. Saya rasa dia baik dan baik untuk bermain di playoff sih. Karena mentalitas-nya dia, dia adalah orang yang menunggu. Jika kalian punya dia di tim, fit, bermain. Dia bisa memberikan perbedaan yang signifikan. Pertama, down the stretch. Dan ketika tadi di awal-awal pertandingan, Warriors sempat ketinggalan juga dan Nuggets sempat kompetitif. Tapi ada beberapa sekuensi play yang dimana Draymond menunjukkan kapasitasnya dan juga ada ledakan-ledakan gerakan yang membuat crowd juga get into behind the team. If the crowd is behind the team, di Warriors sama halnya dengan Raptors, tentunya it would be a difficult game for the visiting team. Jadi, itu tadi potensi dari Warriors ada. Mereka bisa jauh melangkah. Kita sudah bilang juga, ini tim yang sebenarnya bisa jahkalin high. Tapi sejauh ini, apa yang dipertunjukkan sama Warriors adalah hal-hal yang positif yang mereka bisa berikan untuk mengatasi down the stretch. Ini gue rasa juga sih, Draymond mungkin fokus kali ya. Mungkin podcast-nya libur dulu kali. Kalau nggak fokus, nanti kalau podcast-nya nggak libur ya. Tapi yang pasti menurut gue, Warriors basketball is back. Menurut gue nih, vibes-nya kayak dulu-jaman-jaman. Jaman-jaman-jaman lagi bagus-bagusnya. Jadi, Denver kasihin sih, nggak ada Jamal Murray. Mereka tuh unlucky banget sama injury ya. Jamal Murray, Michael Porter Jr. Padahal ini tim punya potensi tinggi banget. Sayang banget jadi. Tapi, isi ada sweep? Tidak. Kita harus punya satu game. Pemain game ya? Iya. Pemain game cocok sih. Gue nonton game kelima soalnya kayaknya. Soalnya game kelima gue rencarin nonton di Jason. Dan kayaknya, kayaknya penonton juga tau bagaimana perasaan itu tentang Denver Nuggets. Yang gue suka. Iya. Artinya ada satu game, Yogi sebenarnya akan mencetak 40 poin. 18 ribu. Oh, iya, iya. Pasti, pasti. Itu kayak Jason Tatum lah akan mencetak 58, 59 poin lagi. Di salah satu game. Iya. Karena itu akan satu game dimana dia akan bawa Sinagets menang sih. Iya, itu kenapa. Tapi apakah cukup untuk bisa membawa steal dua game juga? Gak. Kalau supporting castnya nggak merubah ya. Kalau nggak ada yang bisa help out lebih banyak lagi. Saya menurutkan, Bones adalah... Saya suka dengan orang itu. Tentu, Bones adalah bagus. Saya suka Bones juga. Iya, dan kayak, if any team has a player like Bones, I think it's like Max C2. Impactful, positive, progressive, all action. He's fun to watch, right? Iya, he's fun to watch. Rookie yang lumayan, lo rookie yang lumayan bagus sih. Dan bisa meledak kapanpun itu juga sih. Menurut saya 20 poin at any time nantinya sih. Tapi, 4-1, setuju, 4-1. Dan we move on. Oke, we move on. Ini juga, ini cepat ini. Suns versus Pelicans. Murid lawan guru. Monty Williams against... We move on. We move on. We move on. Iya, makanya ini. Gue cuma mau nanya sih. CJ McCollum, Brandon Ingram. Lagi jago-jagonya ngepoinnya. Iya, we move on. Larry Nance juga bisa jadi X-Factor. Oke. 4-0. Even with Larry Nance, apa ya, ada spirit dari bapaknya juga, mantan Phoenix Suns, Larry Nance. High Flyer. Kalau anaknya agak berbeda nih. Tapi mau coba jadi bapaknya, tapi belum. Saya pikir ini adalah sweep. Ini sweep ya. Aduh. Gue juga sweep sih. Cuma gue ada beli tiket ke Phoenix untuk game 5 sih. Jadi, di sweep gue 4-1 deh. Biar gue bisa nonton. Oke, we move on. Ini bukan terlalu susah. Gue Phoenix itu tim terbaik. Ini bukan terlalu susah. Ya, menurut gue, tim terbaik di Liga. Rekornya, berapa sih ini? 64 menang, ingat gue. Ada 64 menang, gue cuma 14 menang. 64 menang, 18 menang. 64 menang, 18 menang. 18 menang. Menurut gue, susah sih dibuk si P3. Saya pikir mereka dalam misi. Mereka bermain basketball yang bagus. Disiplin banget defense-nya. Ada Aethon. Aethon juga. Kayaknya Jonas gak bakal bisa jaga juga sih Jonas Aethon. Dan kemudian. Itu semoga, man. Iya, makanya. Jadi, kayaknya iya sih. Gue 41 sih, karena biar gue bisa nonton satu game lah. Ada 4-0. Oke. Sekarang kita pindah ke Eastern Conference. Of course, game harinya udah mulai, kita udah bahas dikit. Philly. Secara mengejutkan, menurut gue juga mengejutkan banget. Gue kira rapers akan lebih kompetitif. Apalagi gue tau Philly sama Doc Rivers juga suka aneh-aneh gitu kalau game pertama. 131-111. Of course, Tardis Maxi. 38 poin. 21 poinnya dia cetak di kuartal ketiga. Yang paling amazing, tim yang ada Joel Embiid dan juga Harden. Sebenernya mereka dua bukan paling bagus sih hari ini mainnya. Tapi, ada Joel Embiid, ada Harden. Tim ini cuma 3 TO. Cuma 3 turnover in one game. Itu kaget. Itu gue gak pernah nyangka. Biasanya Joel Embiid-nya juga ada 3 doang sendiri. Harden itu seperti walking turnover. Makanya. Sebenernya hari ini juga Tobias nampak bagus. Tobias sangat bagus. Tobias sangat bagus. lucky with a couple of shots. He's getting the bounce. Sometimes that's what you need. In a first series opener gitu kan. Untuk bisa kick off things. Lebih bagus. Karena gue tetap melihat ini akan menjadi series yang... I have a feeling bahwa... Again. The Sixers will choke. Oke. Wow. So, do we believe the hype and we trust Doc Rivers atau gak nih, Tong? Ya, sepengen-pengennya gue trust Doc Rivers. I can't see Doc Rivers having a one-up against the Raptors. Because they're well-coated. Kembali ya, gue tetap mengunggulkan dari segi coaching. Tentunya Raptors memiliki segi coaching yang lebih... Ya, you know, Doc. You know, Doc. You know. You know how I feel about it. Doc talk 15 coaches in the NBA history. Yeah. For what he's done as a player and coach. Ya, he's in the conversation. Oke lah. Tapi kan, the times dimana dia... Karena gue gak pernah melihat ada coaching yang bisa membawa tim yang sebenarnya potensinya... Ini setiap season bisa masuk ke final gitu ya. Tapi selalu aja gagal. Come up short di saat-saat dimana dibutuhkan ya coaching lo gitu. Crucial plays. How you draw your play for a key moment in a game. Doc has the experience, tapi Doc can't deliver. Yeah, true. Tapi... You know when in Boston you got... I don't think he drew the plays... Like he drew the play... I think way Allen draws a play and pierce at that time with the fans. Rondo lah, Rondo lah. Rondo. I think we'll go with that. I think we'll go with that. I was about to draw that game, game plan for you guys. But you read it out of my mind. It's a Doc. He's just on vibe, man. Kasian lah Doc Rivers di roasting mulu. Tapi... How good was he for the Atlanta Hawks when he was playing? He was so good. For the Atlanta Hawks. He was okay. He was okay. But ini kita... Yang beratnya itu adalah ini di Raptors itu menurut gue kalah fisikal hari ini. Fisikalitinya kalah masih... Tapi embit kasar sih. Embit kasar banget. Sampai si... Ini kita ngomongin adalah si Scottie Burns sampai sprain ankle. Kadang-kadang you have to run out your mindset and attitude and how you play. Karena ini play-offs. Karena everything's on the line. And in this potentially six, seven games, Lo harus total. Dan sometimes playing semuanya bersih juga, Mereka tuh nggak bagus. Jadi you have to mix it up. Dan Embit menunjukkannya tuh. I think Harden juga... Tadi juga lumayan okay. Tapi ya, gue masih punya reservasi untuk Harden, Untuk Embit bisa perform di kandangnya Raptors. I think... I think Harden did his role aja sih. 14 asis sih. Dia tau tadi kayaknya Tyrese Maxim was on fire. Jadi dia kasih aja, udah lah. On fire dia. Jadi ada satu pass-nya Harden yang insin sih. Yang menurut gue. Bounce pass. Bounce pass. Bounce pass yang menurut defense. Iya. Dan gue khawatirnya, Tapi Scottie Barnes. Gue nggak tau. Gue pikir lebih serius dari yang terlihat. Gue pikir so. Scottie Barnes. Makanya gue ngomong nih, Gila. Hampir triple double main. 15 points. 10 riba. 8 asis. Dia memang main yang terus-terusan Hampir menyentuh di angka-angka triple double. Dan ini rookie lho. Rookie first playoff game. Udah show up. Nah. Lu menurut lu, Misalnya Scottie Barnes lese. Gue tau MRI. X-ray. Sorry. X-ray-nya negatif. X-ray-nya negatif. Kita nggak tau. Dia akan. Gue rasa sih 2 game. At least sih 2 game sih minimum. Kecuali kalau dia tiba-tiba angkelnya emang kuat banget ya. Angkelnya disuntik mungkin. Disuntik. Pain killer mungkin bisa main. Suntik dan di-rap. Mungkin dia di second game akan main off the bench. Iya. Ini dibatasin tapi ya Hopefully by game 3 udah bisa Nah. Lu kan Lu kan kayaknya belain Raptors nih. Lu nggak ada Scottie Barnes tuh mesti percaya kan nih. Raptors bisa menang. Nelan pilih ini. Iya man. Siaka man. Ayo. Ayo. Jadi lu prediksi dengan kondisi sekarang nih. Dengan kondisi Scottie Barnes. Catera angkel ini. Siaka. Ayo. Lu Raptors berapa game nih? 7 game. 7 game. 7 game ya. Gue to be honest tadi kalau ngeliat Raptors ya. Kalau ngeliat si Fanfleet ya udah hancur gitu. Kayaknya tadi gue kayak. Oh plus juga nih kayak Raptors. Mereka akan melakukan hal-hal. Mereka akan melakukan hal-hal. Dan Tadis Maxey is playing out of his mind. Gue gotta go with Philly man. Philly. Philly in. You gotta go with Philly. I'm going with Philly. Philly in 6 man. Philly in 6. So Adi Raptors gue Philly. Yeah. Even if they're going to be short-handed. Yeah. When they play a game in Toronto. Oh ya. Nggak ada Metis. Metis nggak bisa. Nggak bisa main di sana. Karena belum di jab. Jadi dia nggak bisa main. Jadi ya Metis. Makanya gue bilang. That's gonna be a big loss. Tapi at least kalau nggak ada Metis. Gue rasa bisa dapet satu lah. Di Toronto bisa dapet satu lah. Paling nggak. Bisa dapet satu. Bisa dapet satu menurut gue. Jadi menurut gue. That's why it's 4-2 lah. Gue 4-2 lah. For the Sixers. For the Sixers. Okay. I'm going for the Raptors. Yeah. Adi Raptors go Sixers. Okay. Next kita move on ke Miami Heat. Melawan Atlanta Hawks. Of course. Beritanya adalah. Clint Capella. Probably out. For another week. Nggak bisa main. Tapi John Collins kabarnya akan coba main di game pertama. Trae Young. Man. Kamu nonton game lawan Cavaliers? Dia sangat luas. Di half second. Gila. Dan Trae Young punya pengalaman sekarang. Dengan mengambil Hawks jauh. Di playoff gitu kan. Dia punya pengalaman sekarang. Dia punya kelihatan. Dengan menyukai tim. Dan gue selalu bilang gue suka Trae Young. Dan ketika lu sedikit melakukan Hawks. Di prediksi awal season kita. Bahwa mereka akan bisa kembali menunjukkan performanya. Di penghujung season. Regular season mereka juga oke. Dan gue melihat. Series ini berat sih. Berat. Untuk Hawks. Walaupun gue suka Trae Young. Gue bahkan bilang dia harusnya MVP. Itu MVP. Prediksi. Trae Young. The crazy. Iya. Preseason. Preseason. Ya. Seenggak-ngakanya. Dia kan menang beberapa game lah. At least bilang Trae Young. Gue bilang Damien Lillard. Kagak-gak-gak main. Kalau itu kan gue udah bilang. Gue pengamaran Lillard. Tapi this Portland team yang sekarang tuh It's the end of it. The cycle is over. CJ lucky sih. CJ got out of that situation. He is so lucky. You know how I love Tom. Tapi yeah Trae Young gila sih menurut gue. Mereka juga menang. Sebenernya mereka di home. Menang 20 dari 23 pertanyaan terakhirnya mereka. Saya ingat gue. Ben. Tapi lawannya Bam. Lawannya Jimmy Butler. Kyle Lowry. Victor Oladipo. P.J. Tucker. It's over. It's over. It's tough. Trae Young oke lah. Trae Young bisa 40 poin-40 poin. Tapi aduh. Paling menurut gue bagus sekarang mainnya Bogdan. Artinya Bogdan is playing really well. Untuk si Atlanta Hawks. They need Okongwu Untuk mainnya kayak Mungkin kayak Shaq tahun 90-an kayak. I think they need 3 Okongwu. Apa? They need who? They need 3 of them. They need 3 of them man. Yeah. I think this is gonna be a short series man. I think this is gonna be short. I think Heat got this in 5 man. Kalau lo? I'll go a couple of games for the Hawks. 6? Heat in 6? Yeah. 4-2. I think Trae Young bisa memenangkan beberapa game sendiri. Sendiri bahkan. Karena dia punya magic. Dan kalau lawan tim-tim yang kayak, ya you know what he did to the Knicks last season and now he's trying to do something. He's going to do a number on the Heat juga gitu. Dan ada impresi lah yang coba dia tinggalin untuk walaupun mungkin timnya nggak akan bisa keluar dari series ini. Tapi bisa setidaknya membuat impresi lah buat. Dan Heat dengan Lowry, dengan Butler, dengan semua pemain-pemain spektakuler yang ini akan akan merasakan juga bite dari Atlanta Hawks. Wah, tapi emang seru sih kayaknya. Gue nggak tahu ya. Mungkin Trae ini dijaga sama Jimmy Butler kali. Matchup ya. Sama, abis itu dijaga. Mungkin diputer sih. Mungkin PJ, Jimmy, Victor Rolady. Semua bagian yang akan mendapatkan tangannya pada Trae. Tapi kan Trae adalah Trae. Kayaknya kalori nggak mungkin sih. Kalori kayaknya digulung sih. Digulung sih sama Trae yang sih. Tapi dia terlalu lambat. Iya, udah terlalu lambat sih. Tapi, oke, Adi 4-2. Untuk Heat, gue 4-1. Just because menurut gue ada Tyler Hero. Kita kayaknya sama semua. Mirip-mirip lah. Cuman-cuman 6-6. Kita disagree dengan 6-6 ya? Iya, kita disagree dengan 6-6 sih so far sih. Berikutnya, ini juga kita kayak nggak mungkin disagree sih ya. Berikutnya sih. Chicago Bulls melawan Milwaukee Bucks. Bucks favorit menang 16 dari 17 pertanyaan terakhirnya mereka melawan Bulls. Mereka juga mengundang Bulls di season 4-0. Gue tanya sama lu aja, kira-kira apa yang harus dilakukan sama Bulls nih? Biar mereka ada chance untuk bisa ngalahin Bucks beberapa game. Mereka harus berdoa. Mereka harus berdoa. Supaya Yanis has an off game in one of the games. Tapi kan, even if Yanis is having an off game, the rest of the team, wow, you don't mess with the Bucks. Dan selalu gue katakan, I mean, they don't even care. They lost a spot to the Boston Celtics. They don't care about that. They don't care who they face. Maybe until the Eastern Conference Final. Ini sebenarnya, it's a good move. Mereka kalah ya. Soal-soal kalah dari Cavaliers game terakhir. Iya, itu ngejebak Boston Celtics. Iya, ngejebak Boston Celtics untuk ketemu Nets. Tapi menurut gue, gue kadang-kadang kalau situasi kayak gini, gue takutnya basketball god teman-teman. Basketball god teman-teman. Iya, bumerang. Kadang-kadang bisa jadi bumerang. Tapi, mereka tahu bagaimana melakukan bisnis di play-off, dengan bagaimana mereka menunjukkan kelas mereka di season lalu. Kembali dari situasi keras juga, tim ini juga bisa. Dan Middleton selalu bisa menolong di saat penting juga. Jadi, gue gak melihat apa-apa yang mengejutkan yang akan terjadi di seri ini. Tapi, gue gak mencari-cari dari awal juga gak mencari-cari dari awal. Malah gue bilang, mereka harusnya ya itu di posisi yang udah benar, tapi gak bisa lebih banyak berbuat lagi daripada itu. Karena itu mengalui gue dari awal tim ini, sebaiknya dibuat gitu kan. Iya, tapi sayangnya, tapi juga si Bulls gak komplit ya, karena Lonzo Ball udah out for the season. Tapi dengan Alex Caruso back, dengan Zach Levine back, dan sayangnya juga adalah... Iya, gue bilang Caruso, Levine, mereka bukan pemain lead. Mereka mendukung kastik, dan kadang-kadang mereka bisa berimpaksa, tapi mereka bukan lead. Jadi, kalau lo menanggung dalam kesempatan, Bulls bisa mengganggu Bucks bisa mengganggu Boston Celtics, bahkan Brooklyn, mereka gak punya kalibur pemain. Mereka gak punya... aside from DeRozan, gue pikir itu sepertinya. Iya, dan sayangnya juga mereka losing record ya, setelah NBA All-Star, malah permainannya merosot jauh untuk masuk ke playoff. Jadi, ini juga... Itu membuktikan tim yang... punya capability untuk bisa lebih banyak lagi berbicara di playoff. Tapi ketika lo masuk ke playoff, tidak dengan form, tidak dengan momentum, dan biasanya momentum itu sangat berpengaruh. Dan ini yang menjadi kendala besar buat Chicago Bulls. Apalagi pelatihnya beli Donovan lagi. Oh, gini-gini. Nah, gue juga bingung. Kalau gue pikir-pikir ya, siapa yang bisa jaga Yanis di Bulls? Tidak ada. Iya, gue juga pikir gak ada sih kayaknya. Gak ada. Jadi, sudah berakhir, gue pikir... gue suka bilang 41 lah. Ya, 41. Kalau 4-0 terlalu... Gak kasihan. Iya, kayaknya ada satu game dimana kayaknya Bucks menangnya mungkin agak jelek dikit lah. Yang Bucks bisa menang. Jadi, 4-1 ya. Setuju ya kita. 4-1. Kita masih setuju-setuju. Terus, nah ini mungkin next game nih. Bisa gak setuju nih. Kayaknya next game bisa berbeda pilihannya. Brooklyn Nets. Melawan Boston Celtics. Udah capek belum? Tengah berteritanya Ben Simmons. Enggak, kayaknya sama. Kayaknya sama. Kayaknya sama. Kayaknya sama. Ben Simmons kabarnya mungkin bisa main di game. tiga katanya. Tapi katanya, dari kemarin tuh orang, ya kita gak tau ya gimana fisiknya dia, kondisi, apa, kondisiinnya dia. Kondisiinnya dia. Kita gak tau, dia belum pernah main NBA game kan. Udah dari bulan apa. Dari awal season ya. Dari awal season actually. Gapain. Dari awal season. Terakhir kita ngeliat dia, dia mau layup terus gak jadi. Boleh diopre. Takut di foul. Saya pikir itu kali terakhir kita melihat dia bermain di NBA game. Boston Celtics against Nets. Apakah ini akan seseru yang kita expect? not quite. Why? Not quite. Because Boston definitely has the team to take care of the Nets. Nets, walaupun as disappointing as they are dengan mid-season trade yang juga mengganggu mereka. Injuries all over the place. Tidak ada konsistensi. Tapi mereka bisa masih push through. Ya, dengan Durant, semuanya masih possible. Tapi against the Boston Celtics ya tentunya akan susah ya. Gue gak terlalu bisa melihat. Ben Simmons belum bermain game dalam tahun. Gak mungkin kalau lo masuk ke playoff langsung bisa melayakan Ben Simmons. Dan even Ben Simmons yang udah main dari regular season-nya gue gak akan andalkan bisa berbuat banyak di playoff. Dan kembali gue selalu harap K-Dem untuk bisa punya impact di game yang Celtics akan mainkan di playoff. Soalnya ini Ramadan Kyrie Waddle. Berapa game ini? Dan ini balik lagi dia balik ke Boston dimana kita tahu ada insiden nginjek-nginjek gesek-gesek gesek-gesek kakinya sepatunya dia logonya Boston Saya pikir ini akan menjadi personal Saya pikir ini akan menjadi personal Selalu personal Dan lo gak takut apa Kyrie akan 50 poin lawan Celtics Dia sama Lucky Apa nama masket Lucky Lucky Jadi Anda bisa Kyrie menanggap 50-55 poin Jace dan Hayden melakukan yang sama Tapi gue melihat justru akan bisa memanfaatkan lebih banyak Bruce Brown Dia cukup cukup bagus Dia bacet ngomong bilang gak ada time lord bisa bisa ngedrive untuk lawannya Al Horford sama Tice Ini menurut gue akan memotivasi big man-big man Celtic Terima kasih Gue yakin Bruce Brown masuk langsung disikat Gue yakin banget Karena si Al Horford kita tau mungkin dia baru gue rasa dia kayak cedera tapi gue sih expect Marcus gue juga expect Marcus Smart untuk step up gak ada si Marcus Smart lawan Kyrie itu akan sering menanggap matchup man very fun man very fun itu ada fresh talk nya I hope they got mic'd up every word coming out of like this duel yang seru banget don't forget man don't forget the Boston Celtics have Peyton Pritchard come on off the bench Peyton Pritchard actually makanya masuk dulu sih makanya makanya Robert Williams with him missing ini juga karena sedikit mengganggu kalah dari Nets oh iya tentu saja dengan si Robert Williams missing si defense si Celtics ini banget berpengaruh karena dia defensive anchor nah oke kita langsung pilih aja Adi Celtics Celtics 42 Jalen Brown saya minta maaf bro saya minta maaf Jalen Brown Nets di 7 serius? ya Nets 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 di 7 saya minta maaf Jalen Brown kamu bro gue keras gue keras gue keras gue keras KD setelah kalah tahun lalu dengan kakinya cuma nginjek garis sepatunya cuma nginjek garis satu cm doang menurut gue extra motivation gue tau mungkin memang timnya gak sedip si Celtics si Netsin tapi menurut gue dua superstar ini kayaknya on a mission mereka juga burdennya kayaknya bebannya juga banyak untuk membuktikan kalau mereka itu berhasil apalagi setelah James Harden keluar setelah James Harden keluar dari Brooklyn itu lebih banyak lagi bebannya mereka untuk mereka buktiin kalau ini bisa berhasil jadi gue memakai angle itu gue memakai angle itu untuk bilang Nets menang 4-3 jadi lu akan mengandalkan lu akan mengandalkan Batman and Robin untuk menghadapi Darkseid Lex Luthor The Joker The Riddler sama Two-Face dan lu hanya ada Batman and Robin tanpa The Flash tanpa Superman tanpa Wonder Woman kita pake Iron Man lah kita ada Iron Man ntar baru masuk game 3 game 3 sama game 4 ntar Iron Man ntar baru Ben Simmons dan lu akan mengharap Steve Nash melakukan Wonder kita ada kita ada siapa situ temennya si Iron Man siapa Black Hawk si Anthony siapa sih gue nama War Machine War Machine Hawk Eye bukan Hawk Eye yang punya sayap juga yang bisa terbang War Machine War Machine War Machine ya namanya ntar War Machine ini Bruce Brown lah itu aduh pokoknya gue gue sih agak gue netz lah gue pengen liat KD menangkah jauh sih tapi gue sedih ntar Jason Tietum sama James Brown akan tereliminasi di round pertama tapi kita liat liat siapa yang bener lah gue sama Adi biar ada bedanya di aku gak lihat itu biar ada bedanya lah oke ini karena kita udah cepet nih abis ini nih kita langsung masuk ke West West Semifinal gimana gue gak menangkah performans dengan high octane defense Nets gak punya defensifnya mereka gak so sound yang penting yang penting yang penting kalau skornya di 140 Netsnya 140 Celticsnya 38 masih menang kan terus yang penting itu aja gak masalah defensenya mau poin 150 yang penting Celtics 150 eh sorry si Netsnya 150 Celticsnya 48 gak masalah itu teori gue oke West Semif kita berarti Phoenix sama Utah ya Phoenix sama Utah klasik Phoenix sama Utah ini cowboy dong Desert shooting Phoenix lah ya gue Phoenix gue udah langsung bilang Phoenix kayak Phoenix gue NB final jadi gue Phoenix over Utah lo Phoenix juga ya iya Phoenix lah gue pikir itu gak akan be long mungkin 4-1 gue bilang 4-1 kayak beda sih Phoenix lawan Utah oke berikutnya tadi Memphis ya kita sama-sama Memphis tadi Memphis Warriors Memphis wow Memphis Warriors kira-kira siapa dong itu berlaku kenapa Warriors ya iya kayaknya aku mau pergi dengan Warriors juga jadi kita selesai dengan West dulu deh berarti Phoenix ketemu Warriors oh Phoenix ketemu Warriors ini adalah idaman final West idaman karena itu tapi Warriors bukan tanpa luka-luka bukan tanpa keringat bersimbah darah ya mereka akan melakukan mereka akan melewati itu semua menghadapi Memphis menurut gue karena kembali gue selalu rate this team Memphis Grizzlies mereka punya sangat 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 atractive looking team dan mereka selalu deliver itu yang membuat this team is very very good di pandangan gue mereka gue rate sangat tinggi lah tapi untuk bisa menghentikan Golden State lo harus bisa lebih bagus lo harus bisa lebih konsisten lo harus bisa perfect karena ini Warriors yang juga on a mission karena mereka membutuhkan pembuktian setelah apa yang terjadi di beberapa season terakhir gitu setuju banget gue juga mikir adalah kayaknya Taylor Jenkins kayaknya belum siap kayaknya dia kayaknya yang masih akan kalah coachingnya nanti sama mungkin Steve Kerr ya karena juga di tempatnya Steve Kerr ada ada Keith Atkinson yang gue suka banget dan juga ada Mike Brown so I think experience wise coaching staff menang di Warriors dan itu menurut gue yang akan give them sedikit satu satu kaki lah di atas Memphis ya it's gonna be tough series karena Jamoran and JJJ dan mereka juga kayaknya lawan Warriors juga kompetitif juga jadi mungkin bisa ke 7 Warriors lawan Memphis jadi ya kita selesai Phoenix lawan Warriors top 5 team dari efisiensif dan efisiensi Phoenix Suns aku gak pikir rosternya akan sembuh sehat walau terus sampai ke conference final tapi Phoenix Suns sudah membuktikan ya yang membedakan adalah ketika key players mereka injured Suns gak mempunyai sebesar misalnya Warriors menurut gue Devin Booker sempat cedera di season ini Chris Hall cedera DeAndre Ayton juga at least 14-15 games di Phoenix tapi itu gak ngaruh buat Phoenix Suns dan mereka memperkenalkan sekarang ini yang juga membedakan tadi kan lu bilang Memphis coach juga mereka belum punya streetwise swagger di playoffs dan mereka masih missing that crucial elemen tapi Phoenix Suns ini istilahnya sekarang udah jadi preman mereka udah tahu bagaimana kalau lagi adversity gimana kalau lagi enak gimana rotation mereka juga udah ketahuan siapa aja itu yang membuat mereka gue prediksi bakal bisa kembali ke NBA Finals walaupun sebagai favorit favorit dan seperti halnya di film-film Cowboy dan lo tahu sendiri lah mafia-mafia movies the good guys the favorites the ones that the bookies are aiming towards having a good run to the finals and potentially winning everything I think there's gonna be a plot with what the Phoenix again tapi against the Warriors they have enough they have I think they do especially with Aethen karena menurut gue Aethen gak ada yang bisa nge-stop sih ntar lawan Norris I think Aethen ini akan jadi the biggest difference maker of course kita tuh gak udah lupa sama defensive Devin Booker gue defensive Devin Booker itu underrated banget sih dia gue bilang akan match up really well against Devin sorry against Clay Thompson I think that's gonna be a fun match up to watch yeah and Mikel Bridges juga mungkin jaga gantian kalau jaga Clay Thompson sama Mikel Bridges Mikel Bridges menurut gue defensive player of the year he's very good okay let's go defensive player of the year defensive player of the year Mikel Bridges but i need to get his jersey man kita juga semua perlu jersey-nya dia tapi gak ada i i love Dan Marley i got St. Charles i got Danny Ains but i still don't have that i got 18 but i don't have bridges come on let's go cp3 cp3 of course cp3 sama David is the most clutch players in the league menurut statistik jadi i think the Warriors still missing that one piece that one piece to take take them back to the NBA final jadi i think bench mereka masih big banget i think the bench i think bench nantinya untuk si Warriors on Phoenix ini jadi i think Phoenix Suns too and the Phoenix country was the Novers allowed the team is so perfection is the key what Phoenix Suns in every game they play even against bahkan di games yang menurut kita Phoenix can rest a few players they can do rotation yang harusnya mereka lakukan tapi rotating aja mereka tetap bring every single quality yang sama jadi in every position they have 2 players yang bisa secara normal akan masuk gak ada efek yang terlalu berbeda dan itulah yang kategori-kategori mereka juga kan PUS points allowed PUS turnovers Hugo percentage nya juga luar biasa blocks amazing jadi in every aspect this team memang potensial will take care of business menghadapi goal it's gonna be fun it's gonna be electrifying close game juga ada gitu kan cara stats and everything sih overtime games yang kita harapkan gue harap ada 2 lah yang sampai panjang banget tapi ya Suns ke final oke kita berdua agree agree on the Suns coming back to the going back to the final so now we go back to the Eastern Conference Eastern Conference Heat lo against Raptors go against Philly I think Heat gonna go to the Eastern Conference finals menurut gue just because how deep their team is and then Eric Spolstra is one of the best coaches at least secara defense mereka gila 1-2 1-8 1-9 semua bisa main defense untuk Miami so I'm going to take Miami Heat over Philly nah kalau lo Heat lawan Raptors Heat biasa lah ini game yang Kyle Lowry akan akan juga sangat senang terjadi oh iya kalau itu sampai kejadian menarik banget oke Heat oke next up of course Lupe Celtics Celtics again the Bucks ini harusnya terjadi di first round ini Celtics lawan Bucks that's gonna be tough one though lo kalau disuruh pilih pilih mana Bucks Bucks wow over the Celtics because of Giannis because of Giannis because the Celtics only have Imei Wudoka as a coach Mike B is not that good hehehe 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 he now he now udah dia udah melewati hump itu dia udah over it he's over it itu tim kagak itu tim kagak bisa jaga kagak bisa jaga garis tripoin no gak Tapi kalau-kalau final ini akan lebih seru lagi karena mungkin juga ada pemain Celtics yang sudah kembali kan buat tentunya lebih-lebih tight lagi. Oke ketemu, the odds will be too short for the Bucks to throw away the series. Oke, so Adi got the Bucks going to the Eastern Conference Files, me, Nets, Nets versus Bucks. Kalo ini lo pilih Nets lagi, I don't know man. I mean kalo lo pilih Nets lagi ya, you have to go and put money on the Nets. Tadi ada siapa, gue lupa namanya siapa tuh, VR Bettings tadi ada satu tuh udah taruh uang di Nets sih untuk jadi juara sih. Itu kali sembilan, kali sembilan. But Bucks and Nets, I'm so sorry Katie, I gotta take the Bucks though. I think Bucks secara tim lebih complete dari Nets. Janis. Janis, gue percaya sama Janis sih. Gue itu aja sih, gue pengadut Janistism. Boleh ga? Oke, jadi gue, kita Bucks and Heat. Masa rematch sih, gue rematch sih, NB final tahun lalu sih, gue Bucks sih. Halo? Ya, Bucks. Oh my God. Kita sama dong. Rematch on the Bucks on Suns in the final. Hey, this time I'm taking the Suns though. Oh man. I'm still going for the Bucks. As crazy as that sounds, it's too good to be true for the Phoenix Suns. with everything yang positif in every bracket. Terus kemudian inform mereka momentum, super team, coach, well drilled team, well organized, they know what to do, they know how to hurt the Bucks too. Tapi, gue just have that feeling, it's too good to be true. Yang kayak gue banget di film Cowboy, di film Cowboynya, ada aja jenggonya gitu kan. Plot twist. Plot twist. Back to back. It's gonna be too easy. If you think that the Phoenix Suns is gonna win the NBA championship, it's gonna be too easy. It's fishy. It's always fishy. It's fishy though. I agree with you though. Tapi gue pengen orang baik menang, Monty Williams. Monty Williams tuh orang baik, dan juga semoga aja. Orang baik, safe bet, it's a safe bet. Yes. And Devin Booker karena Celine suka sama Devin Booker. Celine prediksi Devin Booker juara tahun ini, jadi gue ikutin prediksinya Celine. I think, I think, I think, I think they got what it takes. Biar juga Devin Booker bisa mematakan Kardashian curse. Jadi... Dia gak bisa lakukan itu, man. Dia gak bisa lakukan itu. Dalam 3 tahun seterusnya, dia akan menguruskan pada sesuatu. Sebuah substans, atau bahkan sesuatu yang ridiculis. Oke, Adi. Adi kembali, ayat Phoenix Suns. Oke, Adi. Semoga bener, Adi. Semoga bener, Tom. Pilihan kita. Semoga, man. Tapi gue sebenernya pengennya Raptors, man, buat sesuatu. Gue pikir mereka punya talent. Mereka punya coach inovatif. Mereka sangat fresh. Walaupun mereka sudah membuktikan dengan satu championship banner yang mereka punya. Tapi... Tim ini, kalau Scottie Barnes, gak kenapa-kenapa. Gue pengennya kayak... Semuanya Raptors, man. Tapi itu adalah... Idea yang luar dan luar dan luar dan luar dan luar dan luar. Tengok الس. Yaitu melствиеань di primero, kalau melihat dari... Adi cocok, niż duduk diigtenli dia 30-iga, namanya tidak muốn. Jangan luar dan 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 luar. Ia luar. untuk lolos ke Conference Finals dia udah pasang 200 ribu dolar kayaknya itu akan nge-jinx sih kayaknya gak akan lolos ke Daph Nation sorry ya Daph Nation kalau kita hidup di dimensi yang berbeda yang aku pengennya sebenarnya Finoa Rukir Slice lawan Raptor itu adalah kalau itu bisa terjadi kalau itu bisa terjadi saya akan beli 4 tiket ke permainan hanya untuk melihat tapi tentunya TV gak akan biarkan itu ya TV gak akan biarkan itu tapi wow itu mengingatin gue zamannya Vancouver lawan Toronto sih zamannya dulu Mike Bibi Big Country Reefs Big Country Reefs Syarif Abdurrahim Syarif Abdurrahim wah gila itu gila sih Vancouver, eh Toronto nonton dulu siapa Tracy McGrady Vince Carter Damon Stoddermeyer wah Marcus Camby oh my god dia juga mendapat bits of Oliver Miller bits of Oliver Miller sama Master P kayaknya Master P kan ditonton Raptor kayaknya ini nonton gak ada ngerti nih ini ngomongin siapa semua sih gitu tapi kalau Rocky itu tadi ya The Good Guy wins Chris Paul will get his championship finally also a good guy itu adalah harapan gue sih itu adalah harapan gue sih untuk si Petri at least belum pensiun dapat cincin dulu lah satu lah kasihan banget si Petri udah kerja keras jadi ya itu aja ini kayaknya udah lama juga ini kayaknya udah mau 40 menit nih udah lebih dan satu lagi jangan lupa Suns juga mencoba di antara Bulls di final jauh kembali 92 ini 93 aku lupa 92 92 93 94 ya jamannya Charles Barkley jersey dengan squad ya mati lagi ada girl dan mereka punya semua talent mereka punya semua talent mereka punya semua talent saya masih gak jual tapi mungkin saatnya sekarang mungkin Paul Westphal juga bagus tapi dia gak jual bahwa Phoenix oh iya Paul Westphal dia adalah coach dia adalah coach top dia adalah coach you can't take that away ya can't take that away thank you so much Tom udah hari minggu Adi udah capek banget 4 game sehari kayaknya atau 3 game sehari komentator ya jangan lupa nanti gue juga akan komentarin mungkin para sailing kasihan makanya masih ditagi sama subscriber gue lagi mana nih prediksi sama Adiani wah terima kasih ya prediksi kita selalu lawak tapi bisa nyakut-nyakut aja iya orang suka aja mungkin udah jadi tradisinya mereka juga kali tiap tahun dengerin kita ngasal-ngasal prediksi gitu itulah prediksi kita hopefully you guys enjoy today's video jangan buat untuk like jangan buat untuk komen and once again thank you so much to Adiani and we'll see you guys again in next video peace out peace peace